Apa yang dimohonkan? Tiga. Satu, soal kepastian laporan dari klien kami. Karena seperti yang kami dapat, SP2HP-nya, Surat Pemberitahuan Perkambangan Penyelidikan, semua syarat untuk gelar perkara itu sudah terpenuhi. Itu yang pertama, kepastian hukum. Kedua, tentu kami minta perlindungan hukum. Kenapa? Karena ini korban perempuan. Jangan lupa Presiden Jokowi itu tanda tangan 9 Mei 2022, Undang-Undang Kekerasan Seksual. Ini legasi. Masyarakat bisa lihat, kalau seorang istri jenderal saja, kesulitan untuk membuat laporan atau diproses, bagaimana kita, perempuan, misalnya kalau dia dari keluarga miskin, papa marginal terlupakan. Itu pesannya.